Buka hijau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat sudah rata dengan tanah. Satu persatu bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta ini dihancurkan dengan alat berat akhir Februari lalu. Kini tidak ada bangunan rumah warga dan kafe yang dulu bisa ditemui di kawasan ini. Hingga saat ini dua alat berat masih terlihat di kawasan Kalijodo yang sedang meratakan tanah dari puing-puing bangunan. Selain itu, sejumlah pekerja juga terlihat di antara puing-puing bangunan bekas kafe dan rumah warga. Para pekerja ini tengah mengerjakan pondasi jalan. Akhir Februari lalu, kawasan Kalijodo yang dikenal dengan lokasi hiburan malam dibungkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian penghuni kawasan Kalijodo direlokasi ke rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selanjutnya, kawasan Kalijodo akan menjadi ruang terbuka hijau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, potret proyek normalisasi Kalijiliwung sedikit lebih sedikit sudah mulai rampung. Walaupun demikian, warga kampung Pulau Jatidikara, Jakarta Timur hingga saat ini masih khawatir akan ancaman banjir di permukiman mereka. Sebab saluran air yang berada di permukiman warga hingga saat ini belum juga dikerjakan. Meski diakui warga, banjir akibat luapan Kalijiliwung yang merendam permukiman mereka jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Namun, hal ini masih membuat warga khawatir. Sebab Pemprov DKI hanya mengadalkan mobil popa air untuk menyedot air di permukiman warga setiap kali air Ciliwung meluap. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera merampungkan saluran air di permukiman warga agar masalah banjir tak lagi menghantui mereka. Dari Jakarta, Ong Suhirman dan Simon Tobing, TV One mengaparkan.